Ini kenapa mbak? Oke, jadi kalau kita sudah memahaminya Kata Pearl Harbor lebih tepat, lebih baik diterjemahkan Lebih baik kita tambahkan kata pelabuhan di dalam bahasa sasaran Supaya pembacanya mengerti apa nama tempat dari Pearl Harbor itu sendiri Oke, selanjutnya collocation Tadi kita bahas collocation itu artinya apa? Nah, ya, berarti collocation itu merupakan kumpulan kata yang sering hadir bersamaan Dan membentuk sebuah makna yang baru Jadi kalau dipisah, maknanya itu akan berubah atau berbeda Nah, misalnya di taksu page 9.12 Please underline the words of head to 9.12 Sudah digarisbawahi Ya, kata had to dan in spite of Ini kata-kata berikut merupakan kata-kata yang sering muncul bersamaan Nah, had to itu artinya apa mbak? Ya, had to itu harus Itu sama dengan model should, must, ought to, has to, and have to Nah, berikut kata in spite of In spite of Diterjemahkan menjadi meskipun Dan di taks 14 Page 9.20 Kita bisa temukan kata at once Please underline the words of at once Have you done? Atau 9.20 9.20 Tax 14 Ya, tolong tandai kata-kata berikut yang sudah saya tandai Ya, saya lanjutkan saja ya Misalnya, tax 14 At once Di tax 16 juga kita jumpai kata all over the world Yang diterjemahkan menjadi seluruh dunia Tax 2 juga Ada kata each other Itu salah satu contoh dari collocation Dan sebagainya Dan sebagainya Nanti bisa dilihat ya di video youtube Dan berikutnya register Ya, tadi kita Tadi saya sudah jelaskan bahwa register itu merupakan Variasi bahasa Yang ditentukan oleh Penggunaannya Ya, contohnya di tax 1 Page 9.5 Kata as it really was Diterjemahkan menjadi seperti aslinya Dan tax 13 Kata make Yang sesuai konteksnya Diterjemahkan menjadi mengusahakan Bukan membuat Ya, travel Diterjemahkan menjadi dikirim Come over Diterjemahkan menjadi datang dari kejauhan Dan sebagainya Dan sebagainya Oke Berikut contoh-contoh register Yang sudah saya tampilkan dalam slide Dah, ini ada istilah baru Kata borrowing Jadi, borrowing itu adalah proses penerjemahan Dengan menyalin kata tersebut secara langsung Dari bahasa sumber Ke dalam bahasa sasaran Dalam Tanpa adanya Proses penerjemahan Nah, contohnya Kata tape recorders Can you see? Hello? Tape recorders Nah Disaling bulat-bulat Di dalam Ke dalam Bahasa sasaran Menjadi tape recorder Tom-Tom A longitudinal analysis Nah Jadi Ada beberapa Beberapa istilah Yang tidak bisa kita dapatkan Padanan katanya Sehingga Ada waktunya kita Terjemahkan Secara langsung Kita salin secara langsung Ke dalam bahasa sasaran Itu juga tidak Tidak menyalin aturan Tetapi Kalau misalnya Ada padanannya Padanan kata yang mirip Ya, kita sebaiknya Kita usahakan Kita terjemahkan Sesuai dengan Padanan kata yang mirip Dengan budaya Yang ada dalam bahasa sasaran Oke? Oke Nah, berikutnya Ada korel Ya Ya, karena kita Tinggal satu jam lagi Di akhir Seksion Kita perlu Latihan menerjemahkan Seperti minggu lalu Oke Yang selanjutnya Ada yang dinamakan Correlative conjunction Conjunction So Correlative conjunction Is a pair conjunction Ya, ada istilahnya Pair conjunction Such as As not only But also That links balance words Precise and causes Also known as a pair Coordinator And a conjunctive pair And the elements Connected by Correlative conjunction Are usually parallel Jadi Biasanya Correlative conjunction Ini Kita jumpai Di dalam kalimat Parallel That is similar In length And grammatical form Each element Is called A conjoin Jadi Correlative conjunction Merupakan kata hubung Yang digunakan Berpasangan Untuk menunjukkan Hubungan Antara dua kata Ya Biasanya itu Ada frasa Atau klausa Jadi elemen ini Berfungsi Untuk menghubungkan Parallel Kalimat paralel Kedudukannya Sejajar Secara struktur Grammatikal Misalnya Kelas kata Noun Dengan noun Nah Berikut Ada beberapa Contoh Correlative Conjunction Ya Kita bisa lihat Di slide Berikut Ada both Diikuti dengan And Not But Not only Diikuti oleh But also Either And or Neither Nor Nah Misalnya Both In counseling I think Both Talking And listening Are important Nah Kalau kita Jumpai ada Kata both Pasti Conjunction Berikutnya Diikuti oleh Kata N Begitu juga Dengan Conjunction Yang lainnya Oke Sampai sini Ada yang mau ditanyakan Oke Selanjutnya Selanjutnya Nah Reduction Di dalam Taks 11 Page 9 Point 17 Juga kita temukan Ada Proses Reduction Perhatikan The word A A load sound Communities Bla 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 Jadi A itu Tidak Selamanya Diterjemahkan Menjadi Sebuah Di dalam Bahasa Sasaran Ada Saatnya A itu Mengalami Ada Saatnya Mengalami Apa ya Dikurangi Maksudnya Tidak Diterjemahkan Ya Dieliminasi Ya Maksud saya Dieliminasi Ya Ada saatnya Dieliminasi Tidak Digunakan Dan Begitu Juga Dengan Taks One Page 9 Point 25 Personal Manorism And Style Personal Manorism Manorism itu Diterjemahkan Menjadi Perangai Personal Terjemahannya Menjadi Apa mbak? Pria Pribadi Atau Perorangan Tapi Di dalam Konteksnya Di dalam Teksnya Kata Personal Ini Tidak Dijemahkan Dieliminasi Jadi Perangai Dan Gaya Oke Nah Ya Itu Tergantung Teks Teksnya Mbak Oke There are Lists of Vocabularies Here I Put in The slide Can you Take your Dictionary And Translate One by one Start from Napiatun Mbak Napiatun Ya Terjemahkan Yang Slide yang saya Tampilkan sekarang Mbak Oke Ada Masalah di dalam Komputernya Mbak Napiatun Oh iya Oke The word of Calfman Tadi kita udah bahas Calfman Manusia gua How about invention Invent or invention Oke Saya tunggu Iya Oke How about invention Dengan Mbak Yani Penemuan Kalau bentuk Kata kerjanya Invent Menemukan dan penemuan Next Handicaps Handicaps Oke Ya Rintangan atau Hamb Hambatan How about Ceribai Eh No Hello Hello selamat menikmati selamat menikmati